Dr. Marcella G. Hardianto merupakan seorang dokter spesialis kecantikan yang kerap mencuri perhatian karena paras memawang. Dia merupakan dokter yang memberikan berbagai pelayaran perawatan kecantikan kulit dan estetika wajah. Dr. Marcella, awal dikenal dengan panggilan Sela Hardianto, kini diketahui melakukan praktek di salah satu klinik kecantikan yang ada di kawasan Kemang Raya Bangka, Jakarta Selatan. Namanya sempat menjadi pertincangan publik karena dikosipkan berpacaran dengan artis Bili Syah Putra pada awal tahun 2022. Namun Bili Syah Putra membantah dengan tenggas gosip tersebut. Bili menyebut hubungan dirinya dengan Dr. Sela Hardianto hanya sebatas kawan. Nah, untuk mengenal jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret cantik dari Dr. Sela Hardianto. Dilansir dari akun Instagramnya, atdr.selahardianto. Satu, cantik dengan beser hitam. Dr. Marcella terkenal kerap tampil cantik di berbagai kesempatan. Salah satunya terlihat dalam potret ini. Ia terlihat cantik mempesona dengan temeja putih yang dipadukan beser hitam. Dua, tampil mempesona dengan dress saat liburan. Di setelah kesibukannya, Dr. Marcella kerap meruangkan waktunya untuk berlibur. Salah satunya terlihat dalam potret berikut, Ia tampak tampil mempesona dalam pelutan dress hitam putih penuh corak. Tiga, tampil manus dengan dress putih. Dalam potret berikut, Dr. Marcella juga tak kalah jod dengan dress putih pendek, serta tas ayam nam cantik. Ia tampak tak lupa melempar ekspresi senyum manisnya ke arah kamera. Empat, tampil memikat dengan outfit serba hitam. Dalam potret ini, penampilan Dr. Marcella juga tak kalah dari menikmati outfit serba hitam. Ia tampak lihai berpose bak seorang model. Wajahnya juga tampak maules dalam peluasan make up berburu-buruans yang koron. Lima, potret modis di gurun. Setelah berkunjung ke Dubai, Dr. Marcella tak lupa mengunjungi salah satu gurun yang ada di sana. Ia tak lupa mengabadikan potret modisnya dalam pelukan dress bohemian style, lengkap dengan serba dari kain putih yang diikatkan di kepala. Enam, potret seksi dengan swimsuit saat ke Bali. Bali juga kerap menjadi destinasi aliran Dr. Marcella untuk pilih. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Ia tampak seksi saat berfoto di sebuah peace club dalam pelukan swimsuit berwarna coklat. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga menyiapkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Beredar potret terbaru bilisya putra dengan sang mantan kekasih, Dilda Vitria, di media sosial. Pose kelewat dekat keduanya, sontak menyita perhatian publik. Aktor sekaligus presenter bilisya putra, belakangan kembali menyita perhatian warganet. Pasangnya beredar potret akrabnya dengan sang mantan pacar, Dilda Vitria. Bahkan, Billy dan Hilda di foto tersebut terlihat begitu dekat. Diketahui Billy dan Hilda memang pernah berpacaran cukup lama. Billy bahkan, setia menemani Hilda ketika aktris berdarah Pakistan itu telah terseret masalah. Sayang, hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Kini, Hilda dan Billy kembali ke jidup akrab. Foto kedepatan mereka itu dibagikan sendiri oleh Hilda lewat postingan Instagram pribadinya. Di slide postingan pertama, Hilda, Billy terlihat berdiri bersebelahan tanpa berdarah dengan model 29 tahun tersebut. Billy juga tampak melengkarkan tangannya di tubuh Hilda. Sedang di slide ketiga, Billy terlihat berposor sedikit congkok dan menempelkan tangannya di samping paha Hilda. Keduanya terlihat akur, meski tak lagi menjadi pasangan kekasih. Menariknya, di salah foto mereka muncul juga paca aktor tanah air, Kiki Rizki. Sebelumnya, Hilda dan Kiki juga sempat ditempatkan tengah menjalin hubungan spesial. Bila Billy berada di sisi kanan sang mantan, Kiki terlihat berada bersandar di samping kiri Hilda. Rumor kencan Hilda dan Kiki mencuat, usai keduanya kerap berbagi foto romantis melalui postingan Instagram masing-masing. Keduanya juga didapati sering menghabiskan waktu bersama. Meski begitu, baik Hilda maupun Kiki tak pernah gamblang mengkonfirmasi status hubungan mereka. Di sisi lain, foto Hilda dengan Billy itu sempat menyita perhatian netizen tak sedikit yang penasaran mengapa mereka tetap bisa akur meski telah berpisah cukup lama. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Amanda Manopo belum lama ini diisukan selingkuh dengan Arya Saloka. Hal ini pertama kali viral lantaran beredar sebuah video yang memperlihatkan pasangan sinetron itu meserah di dalam mobil di tengah proses syuting. Dalam momen tersebut, Arya Saloka menyender di tangan Amanda Manopo dan mencium lengannya. Sedangkan makan kekasih beli syah putra itu merekam sikap Arya Saloka di handphonenya. Tak hanya itu, Amanda Manopo juga pernah kecil untuk memangku Arya Saloka. Terlihat Arya Saloka dengan nikmat tidur di tanggungan Amanda Manopo. Ia asik membersihkan kotoran kuping Arya Saloka. Kemudian Amanda Manopo mengeluh kepala Arya Saloka dan menggenggam tangannya. Momen ini pun penuh hujatan warganet. Tak sedikit yang menghujat mantan kekasih Chris Laurent ini. Hal ini membuat warganet menghujat Amanda Manopo. Mengetahui hal itu, kakak Amanda Manopo, Angelisa Manopo akhirnya angkat bicara. ia mengatakan tidak terlalu memperdulikan isu tersebut lantaran ia mengangkut lebih mengetahui sosok adiknya. Bahkan, Angelisa menegaskan bahwa Amanda Manopo tidak akan mengecewakan keluarganya. Apapun yang keluar dari mulut aku malah itu dari orangnya, malah jadi pemurang untuk aku dan keluarga aku. Dan aku tahu gak gampang di pabrik figur untuk bisa ada di posisi ini. Wajar kalau ada yang ngomongin dia, ada A, B, C, D, atau mikur gak mungkin lepas sama berita-berita, kata Angelisa Manopo. Jadi, yang tahu kehidupannya dia pastinya keluarga. Yaudahlah, aku tahu adik aku kayak gimana. Dia sayang sama keluarga, jadi gak mungkin lah bikin kecewa kita. That's it. Pungkas kakak Amanda Manopo, yaitu Angelisa Manopo. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.